Perang antara Hamas dengan Israel semakin melebar Selesai saling serang dengan Lebanon, kini Israel melakukan penyerangan di Suriah Hal itu buntut serangan yang dilakukan di Suriah beberapa waktu lalu yang mengirim rodal ke Israel Media pemerintah Suriah mengabarkan bahwa Israel diduga telah menyerang dua bandara milik Suriah Di antaranya bandara internasional di Aleppo dan Damascus pada Kamis 12 Oktober Menurut laporan, serangan itu menargetkan landasan pacu di bandara Serangan itu pun dianggap upaya putus asa dari Israel untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan yang dilakukannya di Gaza Selama serangan ini, sebuah penerbangan mahan air Iran yang hendak mendarat di Suriah kembali ke Teheran Mahan air telah terbukti mengangkut senjata, operasi, dan dana untuk korps pengawal revolusi Islam dan Hispuloh Bandara internasional Damascus dan bandara internasional Aleppo Sering digunakan oleh Iran untuk mentransfer senjata, peralatan, dan operasi ke proksinya di wilayah tersebut termasuk Hispuloh Diketahui sebelumnya bahwa Suriah telah mengirim rodal ke Israel pada selasa lalu di tengah panasnya Perang Israel dan Hamas Beberapa peluru kemungkinan besar mendarat di lapangan terbuka di dataran tinggi Golan Israel Pasukan Israel pun menyebut tentembakan artileri dan morti dan bersumber dari Suriah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia